Selamat pagi, judul yang saya angkat sepanjang kegiatan di Keluatan Kepala Sekolah pada tugas 1 hingga tugas 15 pada pembuatan video ini yaitu upaya peningkatan disiplin kerja pikir harian pada SMP Negeri Molmoti tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih. Pengembangan sekolah kita ke depan yaitu tentang disiplin kerja kita sebagai pikir harian di sekolah. Jadi pikir harian itu tidak hanya sekedar lama tetapi bagaimana kita bekerja menjalankan tugas kita di sekolah. Dalam tugas pikir harian ada tiga orang yang bertugas dengan tujuan untuk saling membantu, ada yang mengisi data pikir, ada yang mengisi papan data, juga kerjasama kita antara siswa. Siswa harus siap untuk melapor kegiatan atau melapor keberadaan keadaan siswa, teman-teman di kelas selama kegiatan belajar mengajar berjalan. Ada yang sakit, ada yang alpah, bahkan ada juga yang minta isin, itu tugas wali kelas setiap hari. Jadi tugas kita sebagai pikir, kita bekerja dari awal jam pelajaran, sejak pagi hingga siang hari. Untuk teman-teman semua, pikir itu punya peran yang sangat penting. Jadi pikir tidak hanya kita mengisi data, tetapi kita juga bertanggung jawab terhadap kehadiran siswa dan guru sepanjang hari itu kita bekerja. Jadi tugas tiket itu juga sudah diatur dalam pernyan tentang pikir harian, tentang tugas tiket. Tugas tiket yang ada selain itu kita bekerja sebagai guru mata pelajaran dan bakalis saham, itu merupakan tugas tambahan. Tugas tambahan tetapi sangat penting bagi kita untuk mempengaruhi perkembangan pendidikan di sekolah kita. Jadi kalau pikir bekerja dengan baik, pasti sekolah itu akan nyaman, tertik dan berjalan dengan baik dan pada akhirnya akan mencapai hasil yang baik. Yang kelas satu hadir semua berapa? Laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 12, perempuan 17. Kelas dua? Kelas dua? Laki-laki 17, perempuan 13. Kelas tiga? Selamat siang, bapak ibu guru, anak-anak didik. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena atas penyertaan Tuhan, Tuhan berapa yang inginkan kita ada, kita boleh menjalankan tugas kita sebagai orang-orang yang Tuhan putus untuk mengabdi, melayani anak-anak bangsa yang kita berdayakan di sini. Juga buat anak-anak didik sebagai perwakilan dari tiga kelas, lima kelas yang ada, kita bersyukur karena sudah belajar dengan baik. Walaupun kita dikenal-kenal pandemi COVID-19, tetapi Tuhan masih bergerakkan kita untuk kita belajar, kita boleh mengakhiri kegiatan semester ini dengan baik. Jadi, yang saya dapati dalam kegiatan sepanjang seminggu ini, tentang satu permasalahan yang kita hadapi di sekolah, tentang pentingnya tugas pikir harian di sekolah. Bapak ibu dan anak-anak semua, ternyata sepanjang seminggu ini kita bekerja, banyak perubahan yang kita dapati. Yang pertama, Bapak ibu guru sebagai pikir harian sudah bisa mengisi papan data dan presentasi kehadiran siswa dengan baik, secara rutin setiap hari. Juga mengisi data pikir, ya, muku pikir yang dipersiapkan tentang muku kontrol guru, data siswa, sudah diisi dengan baik. Jadi, kegiatan itu sudah berjalan dengan baik, semua itu hanya untuk pengembangan sekolah kita ke depan, pengembangan pendidikan, di mana yang ada, yang kita menghati di sini sebagai lembaga pendidikan kita bersama. Ini saja kita bekerja, terus kita bekerja, kita terus belajar dan belajar mengisi peluang yang ada. Karena perjuangan kita masih ada di depan juga, misalnya kita bekerja, bukan hanya kita bisa mengatur data tiket itu saja dengan tertib, tetapi mungkin, ya, administrasi-administrasi lain juga, kita perlu benahi. Atur dengan baik, dengan tertib, agar semua menjadi pedoman bagi kita, agar ketika kita melakukan ke depan. Nah, misalnya teman-teman, besok-besok bekerja di sekolah lain, ya, itu sudah jadi pegangan buat teman-teman sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih buat kebersamaan kita semua, terima kasih buat kerja keras kita semua selama beberapa tahun kelajaran ini, khususnya selama minggu ini, kita bekerja untuk mendukung satu kegiatan yang saya angkat, saya lakukan sebagai materi untuk kegiatan penguatan kepala sekolah. Terima kasih. Demikian kegiatan yang saya angkat, yaitu peningkatan disiplin kerja tiket harian dalam sekolah ini, SMP Negeri Molmoti. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, juga siswa-siswi, dan semua pendukung sekolah ke depan. Terima kasih. Terima kasih.